Kompas Pagi Bisa maju ke babak semifinal Nah ini merupakan foto Dari Para pemain tim Nas Yang sedang merayakan gol Yang dicetak Rafael Srik ke Gawang Korea Selatan Saat berlagak di babak perempat final Piala Asia U23 Di Stadion Abdullah bin Khalifah Qatar Jumat ini hari kemarin Nah Indonesia Maju ke semifinal Setelah menang adu penalti Dengan skor 11-10 setelah bermain imbang 2-2 Selain itu saudara Ada juga judul besar Masih mengenai Garuda Muda Yaitu Garuda Muda Selangkah mendunia Nah tampaknya harus kita dukung nih Langkah dari Garuda Muda Nanti akan maju ke semifinal Dan tentunya setelah menyingkirkan Favorit juara Korea Selatan Indonesia mengejar target lebih tinggi Di Piala Asia U23 2024 Tim Garuda Muda Membidik tiket Olimpiade Sekaligus Gelar juara dunia Demi status mendunia Tinggal selangkah lagi saudara Memwujudkan penantian 68 tahun Untuk tampil di pentas olahraga terbesar dunia Yakni Olimpiade Ambisi itu kian dekat Diraih tim Garuda Muda Setelah menyingkirkan Raksasa Sekaligus favorit juara Yakni Korea Selatan Indonesia memenuhi target lolos Ke babak semifinal kejuaraan Yang menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024 Ada berita menarik lainnya Selain mengenai Garuda Muda Saudara Yang dibahas di Harian Kompas tentunya Babila ada membaca di halaman depan Yang paling bawah Masih ada bahasan mengenai Pasca Pilpres Dimana PDI Perjuangan dan PKS Diprediksi bakal berada di luar pemerintahan Setelah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa Menyatakan mendukung presiden Wakil presiden terpilih Prabowo dan Gibran Kini tersisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan Partai Keadilan Sejahtera Yang belum menentukan posisi politik mereka Kedua partai Masih menanti proses politik mereka di internal masing-masing Namun para pengamat politik memprediksi Kedua partai ini akan memutuskan berada di luar pemerintahan Atau oposisi Nah selain dari halaman Halaman depan Halaman pertama Kita akan bahas mengenai halaman 15 Dimana ini juga yang menjadi pembahasan mengenai Empat promotor judi daring ditangkap Nah ini empat tersangka judi daring melakukan promosi Dan membuat layanan judi daring sejak tahun 2021 Saat ini total omset judi daring itu mencapai 30 miliar rupiah Tim penyidik Subdirektorat Cyberdirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Menangkap empat tersangka dugaan tindak pidana judi online Dan para tersangka melakukan promosi slot judi Melalui Youtube dengan omset mencapai 1 miliar rupiah per bulannya Nah saudara bagi anda yang ingin lebih lengkap untuk membacanya Anda bisa membaca harian Kompas Tentunya untuk edisi kali ini Hari Sabtu 27 April 2024 Dan anda juga bisa mengakses di kompas.id Terima kasih